Jangan panjang, jangan panjang. Suara dukungan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi terus dikumandangkan. Rabu 28 Januari 2015, sekelompok advokat yang menamakan diri forum pengacara konstitusi menyambangi Komisi Anti Rasuah. Mereka memprotes penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Wijoyanto, oleh polisi. BW ditetapkan sebagai tersangka adalah ketika dia praktek sebagai advokat. Dalam undang-undang advokat, advokat sebagai penegak hukum, mustinya BW dilaporkan kepada organisasi kami. Ini pencederan sangat luar biasa kepada profesi kami sebagai advokat. Sejak penangkapan Bambang pada 23 Januari 2015, kisruh antara KPK dan Polri memuncak. Presiden Joko Widodo membentuk tim independen beranggotakan 9 tokoh untuk menengahinya.